STY dapat kabar baik dari Korea Selatan, ex-ketumpai SSI semprot program naturalisasi era STY. Jordi Amata sabar lawan Vietnam. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Thailand dan Indonesia mengalami kenaikan peringkat untuk tim-tim di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN mengacu pada ranking terbaru FIFA. Thailand bahkan menempati posisi nomor 1. Thailand naik 12 tingkat ke posisi 101 dunia. The World Eleven berhasil membukukan 12.006,72 poin. Thailand kini berada di atas Vietnam yang turun 11 peringkat ke ranking 105. Vietnam terjun bebas karena babak belur di fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Kenaikan peringkat juga dialami oleh tim Nas Indonesia yang naik 4 anak tangga ke ranking 142. Squad Garuda mendapatkan tambahan 8,65 poin dan total mengkoleksi 1.072,66 poin. Dan kini hanya berjarak 10 peringkat saja dengan Malaysia. Sementara itu tim negeri jiran yang berhasil menahan imbang Korea Selatan di laga terakhir fase grup Piala Asia turun 2 tingkat ke posisi 1.32 dunia. Selain Malaysia, Indonesia juga masih berada di bawah Filipina yang di ranking 1.39 dunia. Sementara itu tim-tim lain di kawasan ASEAN berada di bawah tim Garuda. Seperti Singapura di ranking 156, Myanmar 162, Kamboja 179 hingga Timor Leste 200. Tim Nas Argentina siap kembali ke Indonesia pada Maret 2024 tapi bukan untuk lawan tim Nas Indonesia. Menurut laporan jurnalis Argentina Leo Paradiso, tim Nas Argentina berencana menggelar laga uji coba di tempat netral pada FIFA Batch D pada Maret 2024. Squad La Albi Celeste akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading. Alasan federasi sepak bola Argentina atau AFA meminta tim Nas Argentina bentas di tempat netral tentunya demi mendapatkan uang. AFA beberapa kali melakukannya. Salah satunya saat tim Nas Argentina menghadapi Australia di China pada FIFA Match D Juni lalu. Di lain sisi Argentina tidak bisa menghadapi tim Nas Indonesia, lantaran skuad Garuda akan menghadapi Vietnam di dua laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024. Tim Nas Indonesia pun wajib memenangkan dua laga ini demi membuka peluang lolos ke bawah ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pecinta sepak bola tanah air patut bernafas lega sebab pelatih tim Nas Indonesia Sintayong tak masuk ke dalam kandidat juru taktik tim Nas Korea Selatan selanjutnya sebagai pengganti jargon klinsman. Kontrak jargon klinsman sendiri sebagai pelatih tim Nas Korea Selatan sejatinya masih berlaku, yakni hingga 31 Juli 2026. Namun kegagalannya membawa Scott Taeguk Warriors juara Piala Asia 2023 plus etitudenya yang buruk membuat pelatih asal Jerman tersebut segera dipecat. Menurut jurnalis Korea Selatan Lee Sung Mo, petinggi Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA akan mengadakan rapat pada hari Jumat 16 Februari ini. Sementara itu media Korea Selatan Yonhap mengumumkan tiga nama pelatih yang telah disiapkan KFA sebagai pelatih interim tim Nas Korea Selatan, yakni menggantikan jargon klinsman. Iyalah Hong Myungbo, Choi Young-so, dan Kim Ki-dong. Tak heran Sintayong tidak masuk daftar di atas sebab Sintayong masih terikat kontrak sebagai pelatih tim Nas Indonesia hingga 30 Juni 2024 ini. Beredar kabar terlepas dari apa hasil yang didapat tim Nas Indonesia di Piala Asia U23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024, Sintayong bakal mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027. Defender senior Johor Darul Taksim, Jordi Ahmad mengaku rindu bermain bersama tim Nas Indonesia. Ungkapan itu diumbar Jordi usai menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarganya. Hal tersebut mengindikasikan mantan pemain Swensei City itu siap untuk menghadapi laga terdekat squad Garuda. Di mana selanjutnya tim Nas Indonesia akan langsung melakukan dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda bakal menjalani 4 laga sisa, termasuk melawan Vietnam 2 kali di grup F pada Maret 2024 dan bersuat dengan Irak serta Filipina pada bulan Juni. Back tim Nas Indonesia Pratama Arhan menyebut ada 4 pihak yang dia ajak diskusi sebelum menerima pinangan klub K-Li Kwan Suwon LC. Dua di antaranya adalah pelatih tim Nas Indonesia Sintayun dan sang istri Aziza Salsa. Arhan sendiri mengaku telah bertanya kepada Sintayun tentang Suwon LC dan Liga Korea. Dari diskusi itu, Sintayun memberikan masukan-masukan yang baik untuk Pratama Arhan. Menariknya mantan pemain Tokyo Verdi itu mengakui ada diskusi soal menit bermain sebelum akhirnya menerima pinangan dari Suwon LC. Hal itu disinyalir berkaca pada pengalaman Pratama Arhan di klub sebelumnya. Pratama Arhan sendiri diikat Suwon LC dengan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Arhan akan menggunakan nomor punggung 23, bukan 12 seperti yang selalu dia gunakan di tim Nas Indonesia. Kapten tim Nas Indonesia Asnawi Makualam Bahar ternyata sempat masuk radar Suwon LC. Hal tersebut disampaikan langsung oleh General Manager atau GM Suwon LC, Choi Son Ho. Klub tersebut mulai melirik potensi pemain-pemain dari Indonesia telah Asnawi tampil cukup baik bersama dengan Ansan Grinars dan Jonam Dragons di K-League 2. Namun karena tidak menemui kesepakatan, maka klub yang diculuki Unstoppable Attack tersebut akhirnya memilih untuk merekrut pemain tim Nas Indonesia lain yakni Pratama Arhan. Adapun kendala Suwon LC gagal merekrut Asnawi Makualam tak terlepas dari masalah keuangan klub. Asnawi Makualam baru saja menuntaskan debutnya bersama Port LC dalam kemenangan 4-3 atas Muang Tong United. Pada pertandingan ini, Kapten Tim Nas Indonesia terlibat dalam gol penentu kemenangan Port Lions. Ex-pemain PSM Makassar itu sukses melepaskan satu umpan kunci yakni kepada Waracit Kanitsri Bampen yang kemudian mengirim bola kepada pahlawan kemenangan Baro Stardeli. Pertandingan perdana Asnawi ini berakhir manis meskipun timnya sempat kebubulan tiga buah gol. Aku di Instagram, Port LC pun mengabadikan debut pemain asal Makassar, Sulawesi Selatan itu dalam sebuah unggahan. Menariknya dalam kolom komentar unggahan itu, salah satu Port LC menuliskan harapan untuk Asnawi. Dengan aksara bahasa Thai, akun tersebut menanti Asnawi beraksi dalam pertandingan selanjutnya. Maka dari itu diharapkan pelatih Port LC, Rangshan akan menurunkan Asnawi lagi untuk laga selanjutan pekan ke-18 Liga Thailand 2023-2024. Yang ini untuk menghadapi Pracuap pada Sabtu besok. Sintayong selama ini mengeluh tim Nas Indonesia kekurangan striker murni yang punya ketajaman luar biasa. Beberapa deretan striker lokal belum memuaskan hati Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini lantas meminta PSSI untuk mencari striker keturunan. Gayung pun bersambut, ketum PSSI Erik Thohir pun ingin Sintayong pergi ke Eropa mencari striker keturunan yang mumpuni. Meski begitu, Erik Thohir membantah hal tersebut dapat merusak pembinaan usia muda atau striker lokal. Striker lokal juga terus dapat kepercayaan, tidak ada perbedaan, saling berkesenambungan untuk mewujudkan Garuda mendudia. Diketahui PSSI era Erik Thohir ini telah menaturalisasi lima pemain, yakni Ivar Jenar, Raffal Struik, Justin Hapner, dan J.I. Zes. Empat pemain sedang dalam masa tunggu yakni Nathan Joyon, Ragnar Orat Mangun, Tom Hai, dan Martin Paez. Dari nama-nama tersebut, tidak ada bermain sebagai striker murni. Raffal Struik berposisi sebagai second striker, dan Ragnar Orat Mangun lebih ke penyerahan sayap. Ketua Umum PSSI periode 2016-2019, Edi Rahmayadi, menyambut program naturalisasi untuk tim Nas Indonesia, harus dievaluasi lagi oleh PSSI ke pengurusan saat ini. Edi menegaskan, PSSI era kepemimpinan Erik Thohir lebih baik membenai pembinaan sepak bola nasional, daripada melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ini menyebut, untuk menghasilkan pesepak bola berkualitas, perlu dilakukannya pembinaan mulai dari akar rumput. Itu artinya PSSI bersama dengan pemerintah idealnya dapat hadir memberikan beragam fasilitas sepak bola, mulai dari tingkat desa. Menariknya, Edi Rahmayadi menyarankan PSSI untuk memanfaatkan wawasan dan pengetahuan sepak bola Wakil Ketua Umum Ratu Tisa Destria, yang menjabat sebagai sekjen PSSI era Edi Rahmayadi. Sementara itu terkait kompetisi, Edi mengutarakan keyakinan bahwa kualitasnya akan semakin bagus, seiring dengan apiknya program pembinaan. Erik Thohir akhirnya akan bicara mengenai siapa pelatih yang akan menukangi tim Nas Indonesia U-17. Menurut Ketua Umum PSSI tersebut, Indra Shafri akan menjadi pelatih tim Nas Indonesia U-17. Selain tim Nas Indonesia U-20, Erik Thohir pun mengungkapkan itu ketika ditanya mengenai siapa yang akan menjadi di retek PSSI. Sebab pihaknya batal mengangkat Frank Wormut. Menariknya di tim Nas Indonesia U-17, Indra Shafri bakal dibantu oleh asisten Sintayong, yakni Nova Arianto. Sementara itu, Sintayong sendiri difokuskan untuk menangani tim Nas Senior dan tim Nas Indonesia U-23. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia. Nantikan terus Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.